Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat Asidikia TV dimanapun teman-teman berada Gimana kabarnya semoga selalu sehat ya Bertemu lagi dengan saya Rafika Lintang Sara di video tutorial Festival Asidikia Buat teman-teman yang mempunyai bakat dan minat di bidang muarnai, MHQ, dan adan Yuk daftarkan dirimu, kembangkan bakatmu dan raih prestasimu di Festival Asidikia 2022 Mau tahu caranya? Yuk simak video tutorial ini dari awal hingga akhir Situasi dan kondisi di sekitar kita terkait dengan COVID-19 Membuat Festival Asidikia harus mengalami perubahan secara pelaksanaan dan teknis perlombaan Agar bisa disesuaikan dengan protokol kesehatan Agar Festival Asidikia tetap berjalan sesuai dengan perencanaan Maka kami akan mengadakan dua cara perlombaan Yaitu lomba offline dan online Sahabat Asidikia, lomba offline itu apa sih? Lomba offline adalah lomba yang diadakan oleh Asidikia Dengan syarat peserta hadir di lokasi lomba yang telah ditentukan Ada pun jenis perlombaannya yaitu Lomba mewarnai tingkat prasekolah Dan lomba mewarnai tingkat TK Pelaksanaan lomba offline akan diadakan pada Hari Ahad atau Minggu tanggal 27 Februari 2022 Pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Di Yayasan Peredikan Islam Saduki Sunenti Asidikia Sistem lomba dilakukan secara shifting Setiap shift terdapat maksimal peserta 15 orang peserta lomba Pembagian shift sebagai berikut Shift pagi dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 Yang terdiri dari 15 peserta Shift siang dimulai pukul 10 sampai pukul 11.30 Yang terdiri dari 15 peserta Dan shift tambahan dimulai pukul 1 sampai pukul 2.30 siang Apabila peserta lebih dari 30 peserta Sahabat Asidikia, lomba online itu apa sih? Lomba online adalah lomba yang diadakan oleh Asidikia Dengan syarat peserta lomba mengirimkan video lomba kepada panitia Dan akan di upload di channel youtube Asidikia TV Ada pun jenis perlombaannya yaitu Lomba azan Dan lomba musabako hijjil quran atau MHQ Lomba online akan diadakan dengan 2 mekanisme Yaitu seleksi lomba dan grand final Seleksi lomba adalah seluruh peserta Mengirimkan video hasil rekaman sendiri Lalu dikirimkan ke panitia Grand final adalah 6 peserta terbaik akan dipilih Dan nanti akan syuting ulang di studio Asidikia 6 peserta terbaik inilah yang nantinya akan menjadi juara 1, 2, dan 3 Batas akhir pengumpulan video pada tanggal 27 Februari 2022 Video yang dikirim akan di upload di channel youtube Asidikia TV Pada tanggal 1 Maret 2022 Dan video yang sudah di upload silahkan di like, comment, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya Karena itu merupakan bagian dari penilaian Dan batas akhir mendapatkan view sebanyak-banyaknya adalah 14 Maret 2022 Mengirimkan file video ada 2 cara loh Yang pertama melalui online Masukkan file video ke email masing-masing Lalu kirimkan email berisikan file video tersebut ke email panitia Asidikia10 at gmail.com Setelah terkirim wajib konfirmasi melalui whatsapp kepada panitia Ustadz Khairul Anam Dengan nomor 0896 70101043 Atau teman-teman bisa datang langsung ke Asidikia Dengan cara konfirmasi pertemuan terlebih dahulu kepada panitia Ketentuan seleksi lomba adhan Saat video di detik pertama Beserta wajib menggunakan masker Sebelum mengucapkan salam Peserta wajib membuka masker Setelah membuka masker Peserta memberikan salam pembuka Setelah salam Peserta memperkenalkan diri Tentang nama lengkap Dan utusan dari lembaga tertentu Setelah memperkenalkan diri Peserta langsung membaca Sebagai pembukaan adhan Lalu peserta mengumandangkan adhan subuh Setelah adhan selesai Peserta tidak boleh membaca doa setelah adhan Setelah adhan selesai Peserta wajib mengucapkan salam penutup Dan setelah salam Peserta kembali memakai masker Sebelum video dihentikan Tutorial pengambilan video seleksi lomba adhan Kamera dalam keadaan landscape atau tertidur Posisi peserta berdiri menghadap kamera Tidak boleh ada meja atau benda Yang menghalangi peserta dengan kamera Seluruh tubuh peserta wajib masuk ke kamera Tidak boleh setengah badan Dan lain sebagainya Disarankan pengambilan video di tempat sunyi Dan jauh dari kebisingan Tidak wajib menggunakan mikrofon Dan background video harus satu warna Dan tidak boleh berwarna-warni Kriteria penilaian Penilaian lomba online Ada dua kategori penilaian Yang pertama penilaian dari dewan juri Dan yang kedua penilaian dari view youtube Penilaian dari dewan juri untuk lomba adhan Dan ada tiga kategori penilaian Yang pertama irama dan lagam Keindahan suara Dan pelafalan Ketentuan seleksi lomba online MHQ Saat video di detik pertama Peserta wajib menggunakan masker Sebelum mengucapkan salam Peserta wajib membuka masker Setelah membuka masker Peserta memberikan salam pembuka Setelah salam Peserta memperkenalkan diri Tentang nama lengkap Dan utusan dari lembaga tertentu Setelah memperkenalkan diri Peserta langsung membaca Ta'awud Setelah membaca Ta'awud Peserta langsung membaca basmalah Lalu Membaca surah Ad-Duha Dan Ash-Yams Setelah membaca surah Ad-Duha Peserta wajib membaca basmalah Untuk mengawali Membaca surah Ash-Yams Setelah selesai membaca Peserta mengucapkan Sodakallahul-Azim Setelah membaca sodakallahul-Azim Peserta wajib mengucapkan salam penutup Dan setelah salam Peserta kembali memakai masker Sebelum video dihentikan Tutorial pengambilan video Kamera dalam keadaan landscape Atau tertidur Posisi peserta duduk Tidak boleh ada meja Atau benda yang menghalangi peserta Dengan kamera Seluruh tubuh peserta Wajib masuk ke kamera Tidak boleh setengah badan Dan lain sebagainya Disarankan pengambilan video Di tempat yang sunyi Dan jauh dari kebisingan Tidak wajib menggunakan Mikrofon tambahan Background video harus satu warna Dan tidak boleh berwarna-warni Nah teman-teman Demikian tadi informasi Yang saya sampaikan Mengenai peraturan Dan tutorial Festival Asidikia 2022 Untuk informasi lebih lanjut Teman-teman Bisa menghubungi tim Panitia Dan sahabat Asidikia TV Rai prestasimu Dan kembangkan bakatmu Di Festival Asidikia 2022 Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton